Halo selamat datang kembali di nanokom bagaimana kabar anda hari ini semoga kabar anda hari ini baik-baik saja dan diberi kesehatan dan diberi kelanjaran dalam anda bekerja oke ini banyak sekali yang permasalahan ini yang kita atasi yang kita alami bahwa permasalahannya adalah anak kita selalu wah main game sudah kita hapus gamenya dalam handphone yang masih download lagi dan main lagi apalagi seperti game ada banyak sekali game ada movie fire, mobile legend dan juga tabji banyak lagi game-game yang lain kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi memblokir game-game yang biasa anak-anak anda game-game ataupun aplikasi yang biasa ditonton ataupun dimainkan oleh anak anda bisa tidak bisa dimainkan dan juga tidak bisa di download ini bisa memberikan tutorial kepada anda para orang tua untuk mencegah anak-anak ya terlalu apa lost dalam bermain game hingga kecanduan nah mungkin ini sangat bermanfaat bagi anda semoga ini bisa bermanfaat dan memberikan tutorial bagi anda oke kita tidak saya tidak akan perlu lama-lama kita langsung saja ke tutorialnya kita langsung ke tutorial saja ya oke guys kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memblokir game online agar tidak bisa di download dan tidak bisa dimainkan mungkin anda bagi anda yang gusar jika anak anda ataupun andi anda yang selalu memainkan game online lupa belajar dan banyak hal lagi yang lainnya oke saya akan memberikan tutorial ini oke kita akan langsung saja ke tutorial kita langsung saja pergi ke step playstore ini kita sudah ke playstore kita coba cari gamenya saja misalnya vfire jadi seperti nah ini dia nah ini disini ada rating disini ada rating nah oke alangkah baiknya sebelum anda mencari dalam apa sebelum kita mencari di ratingnya ini anda silahkan anda hapus saja semuanya ya hapus saja semuanya misalnya mobile legend atau vfire ini sudah saya hapus tadi untuk vfire nya sudah saya hapus PUBG nya sudah saya hapus untuk game-game online nya sudah saya hapus oke kalau sudah ada hapus game-game online yang ada dalam bar disini silahkan anda pergi ke playstore kalau sudah pergi ke playstore kita cari targetnya apa targetnya ya tentu game online oke ini sebagai contoh ya ini ff ff nah jadi seperti ini kita tandai disini yang apa rating disini ada 12 plus kita tandai saja oke kita tandai lalu kemudian kita kembali kita cari lagi seperti ini kita cari untuk ratingnya disini ada 12 plus juga kita tandai kita sudah tandai lalu kita kembali setelah itu kita pergi ke foto foto profile nya foto profile kita lalu kita scroll di sini di sini kita klik disini setelan klik setelan lalu disini klik kontrol keluarga nah disini nah disini kontrol keluarga ini klik kontrol keluarga nah di sini kita aktifkan kontrol keluarga nah kita aktifkan maka akan sampai seperti ini anda klikkan saja juga di sini sandi di satunya adalah 6060 ada empat disitu guys 6060 klik Oke ini sudah ini tadi sudah aktifkan jadi channel aktifkan jadi ini saya aktifkan yaitu saja klik kita klik Anda mengaktifkan Anda klik disini aktifkan klik sandi ya biasanya 6060 klik Oke klik ulang sandinya 6060 lalu setelah itu klik Oke nah maka akan seperti nah anda langsung pergi di sini aplikasi game nah disini ini Anda bisa style misalnya di sini nah seperti ini nah jadi kita tadi ada 12 plus jadi kita jadi 12 plus Coba kita klik di sini ya sini 13 plus kita klik simpan Oke kita sudah simpan kita kembali ke Playstore kembali ke episode kita coba cari FF atau pubg maka akan tabel seperti ini nah tidak ada ya guys nah tidak ada di sini pubg tidak ada ada di sini nah disini tidak walaupun ada di sini tidak bisa kita download nah ini tidak bisa kita download sama sekali muncul di sini tapi tidak bisa download nah misalnya kita di FF nah ini ini sudah tidak ada ya nah ini ya ini sudah tidak ada yang namanya FF atau vfire nya ataupun jika lo anda seperti itu sesuai anda tandai sesuai game yang dimainkan oleh anak-anak anda masih seperti itu Nah jadi ini berhasil ya ini berhasil jadi seperti itu caranya memblokir aplikasi game online yang agar tidak bisa dimainkan oleh anak-anak kita agar mereka bisa giat untuk belajar dan belajar tidak selalu main game online Oke jadi seperti itu caranya semoga ini bisa membantu Anda jangan lupa jika like serta subscribe channel ini kita nyalakan notifikasinya jika suka video ini Oke terima kasih sampai jumpa lagi di tutorial yang akan datang kembali salam dari nanocom jadikan hidupmu bermanfaat bagi semua orang